Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita mulai dengan berdoa dulu ya, untuk memulai pembelajaran PJOK dan Bahasa Inggris pada kesempatan ini. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapak Putra dan Loh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Bapak, karena pada kesempatan pagi ini, engkau masih izinkan kami untuk kami boleh berkumpul kembali, bertemu kembali dalam PJJ hari ini. Berkatilah PJJ hari ini, supaya apa yang akan kami terima, dapat kami terima dengan baik, sehingga dapat kami pergunakan, untuk mempersiapkan masa depan kami. Berkati pulang untuk segala acara dari pagi hingga siang nanti, supaya apa yang sudah kami rencahkan, engkau berkati. kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit. Semoga Bapak memberkati dan menjamah, agar segera kembali pulih, sehat kembali untuk bisa melanjutkan tugas-tugasnya. Bapak, doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasamu, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapak, Putra, dan Rauh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, anak-anak, untuk hari ini siapa yang sudah lihat di classroom untuk PCOK? Oke, apa itu tugasnya Kesia? Tugasnya apa anak-anak? Coba Kesia dulu. Agak keras dikit saja ya. Video membuat praktek basket. Iya, membuat basket, praktek basket bagi yang belum ya anak-anak. Bagi yang belum, yang sudah, bagi yang sudah berarti, berarti apa itu yang nomor satu? Tugasnya apa? Bagi yang sudah mengumpulkan atau mengirimkan tugasnya. Yang sudah mengumpulkan atau mengirimkan tugasnya. Tugas yang lain apa? Tugasnya adalah melakukan olahraga di rumah masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya apa anak-anak? Menjaga kebugaran. Iya, menjaga kebugaran jasmani kalian. Bukan yang olahraga kalian terus yang bugar Mr. Damas atau Pak Tadi, bukan. Yang olahraga kalian ya yang bugar kalian, yang sehat kalian. Pak Tadi kan di rumah sendiri, ya kan? Tidak mungkin kalian olahraga yang sehat Pak Tadi, ya. Yang bermanfaat, mendapatkan manfaatnya ya kalian. Jelas ya anak-anak ya? Minta tolong. Hari ini, hari ini, kalian melakukan olahraga masing-masing di rumah. Tidak perlu kalian buat video, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya bermanfaat untuk kebugaran jasmani kalian. Itu bagi yang sudah mengumpulkan tugas permainan basket. Bagi yang belum, berarti harus membuat video. Ini sudah sebulan, masih ada 1, 2, 3 yang beberapa anak yang belum. Menyelesaikan ya. Bapak tunggu sampai hari. Sampai hari apa itu di classroom, Bapak. Beri kesempatan sampai hari apa anak-anak? Sampai hari Jumat, Pak. Iya, sampai hari Jumat. Nanti kalau sudah lewat, nilai limitnya sudah dibagi, susulin gimana? Iya kan? Nanti kosong nilainya. Silahkan yang belum, bisa segera melengkapi ya. Temannya diingatkan, yang belum bisa segera melengkapi ya. Nanti bisa diingatkan di WA grup anak-anak ya, yang belum menyelesaikan tugas apa? Permainan basket, silahkan di, segera dilengkapi. Tadi yang sudah menyelesaikan, apa tugasnya anak-anak? Basket. Yang sudah melengkapi, yang sudah melengkapi, melengkapi tugas basket. Yang sudah melengkapi, ada tugas lain nggak hari ini? Thomas? Tidak ada. Wah, kok tidak ada? Gimana ini? Ada tugas lain nggak ini? Wah, Thomas? Gimana ini? Yang sudah menyelesaikan tugas basket, ada tugas lain nggak? Ayo, siapa bisa bantu? Iya. Michelle? Yang kerasa yang? Melakukan olahraga di rumah masing-masing. Iya, melakukan olahraga di rumah masing-masing. Untuk apa? Untuk menjaga kebugaran jasmani kalian. Ya. Sebenarnya, olahraga rutin tidak harus diminta atau disuruh Pak tadi, tetapi silahkan dilakukan dengan rutin. Ya. Jadi, supaya jasmani kalian semakin bagus. Jelas ya, nak ya? Oke. kemarin, hari terakhir, kalian menyelesaikan PTS, kan? Gimana selama PTS hari pertama sampai kemarin terakhir yang kalian rasakan bagaimana? Halo? Kok pada diem-diem saja ini gimana ini pendapatnya? Yang kalian rasakan bagaimana ini? Enak kan? Oke. Oke kan, nak? Halo? Oke, Pak. Oke, Thomas. Oke. Jonas, bagaimana Jonas ini? Kemarin selama PTS, bagaimana Jonas? Agak susah. Agak susah. Oke, agak susah. Oke. Mungkin? Kora, bagaimana yang dirasakan kemarin pada saat PTS? Biasa, 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 biasa. Oke, berarti sudah semakin siap ya untuk menghadapi PTS, sudah biasa. Berarti sudah merasa tidak berat. Oke. Ini, Denzel, Denzel gimana nih? Denzel, kemarin pada saat PTS merasakan apa itu pada saat PTS, Denzel. Mana Denzel? Ayo, nak. Yang kamu rasakan gimana? Oke, Pak. Oke, baguslah. Berarti sudah siap ya. Bagus, bagus, bagus. Gabi ini, Gabi. Yang kalian rasakan, yang Gabi rasakan saat PTS kemarin gimana, Gabi? Biasa aja, Pak. Biasa. Oke, terima kasih. Berarti luar biasa ini. Kelas kalian luar biasa. Semua sudah siap. Berarti merasakan sesuatu yang tidak berat ya. Dari hari pertama sampai dengan hari terakhir kemarin ya. Anak-anak, mudah-mudahan hasil yang kalian capek, memuaskan bagi kalian sendiri, dan juga bagi Bapak Ibu Guru, dan juga bagi orang tua kalian ya. Paling tidak, kalau kalian merasakan tidak berat, berarti harusnya nilainya bagus. Tetapi, kalau kalian masih merasa berat, kewalaan, berarti di kesempatan lain, anak-anak harus semakin bisa mengatur diri di dalam menyiapkan. Bagaimana menyiapkan PTS supaya tidak bertumpuk materi, merasa berat, harus mencicil di dalam belajar ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Tadi kan beberapa anak sudah menerapkan olahraga pada pagi hari ini ya. Pertanyaannya, dalam seminggu selama PTS tidak mungkin kalian melakukan olahraga karena sibuk dengan persiapan ya. Mungkin sebelum PTS atau mungkin kedepannya, siapa yang rutin melakukan olahraga, anak-anak? Dalam seminggu mungkin dua, tiga kali. Coba tunjuk jari, Bapak ingin lihat saja. Ayo, yang belum. Oke, siap belum ya. Oke, Gabi, ini sudah rutin ini. Cahyo, sudah rutin. Oke, Kera, Misel. Oke, bagus. Pertanyaan Pak Guru, nak. Untuk Misel. Misel, olahraga apa, nak, yang biasa Misel lakukan di rumah, nak? Bersepeda, ya, sekitar rumah. Oke, bagus. Bersepeda itu merupakan olahraga juga ya. Olahraga bersepeda, itu bisa masuk olahraga rekreasi, bisa masuk olahraga prestasi. Kan ada balap sepeda ya. Tapi kalau di rumah kalian, di komplek kalian, kalian jangan balap-balap, jangan ngebut-ngebut. Nanti ada anak kecil nyebrang, kalian bingung nanti kewalahan, ya. Oke, Kera, Kera. Halo, sayang. Olahraga yang kamu lakukan di rumah apa, nak? Yang Kera lakukan di rumah. Sepedaan juga. Sepedaan juga, nggak apa-apa. Sepedaan juga. Yang penting, kalau keluar rumah, harus apa? Harus menerapkan 3M, ya. Tidak boleh berkumpul terlalu dekat, ya. Karena nanti berdampak kurang baik untuk kesehatan. Oke, kemudian. Olahraga yang kalian lakukan di rumah bisa kalian lakukan yang memungkinkan, materinya yang memungkinkan. Jangan kalian memaksakan diri untuk melakukan olahraga yang tidak memungkinkan kalian lakukan di rumah. Nanti menjadi kurang bagus, ya. Baik, anak-anak. Untuk hari ini, di classroom, aku sengaja tidak memberikan tugas yang berat, ya. Hari ini kalian, Bapak minta untuk melakukan olahraga di rumah masing-masing, ya. Tidak perlu dibuat video, tetapi ini merupakan kebutuhan kalian. Merupakan kebutuhan kalian untuk menjaga kebugaran jasmani kalian. Untuk yang belum mengumpulkan tugas untuk video basket, silakan, ya. Ada beberapa anak yang belum, nih, ya. Tolong, Bapak tunggu sampai hari Jumat. Seandainya nanti kalian tidak mengumpulkan, berarti nilai kalian tidak lengkap. Bapak sudah beri waktu, nih. Sebenarnya waktunya sudah lewat, tetapi Bapak tetap masih beri kesempatan untuk melengkapi, ya. Bagaimana kalian mengatur waktunya supaya bisa bagus, ya. Oke, anak-anak. Nah, untuk hari ini, ya, untuk hari ini, anak-anak, Bapak akan coba untuk sedikit gunakan waktu untuk tanya-jawab, ya. Untuk materi video pembelajaran dan rangkuman, nanti akan Bapak berikan di minggu depan. Hari ini untuk tanya-jawab dulu, ya. Dalam olahraga itu ada empat, ya. Olahraga itu ada empat. Bukan cabang olahraga, bukan cabang olahraga, tetapi olahraga itu ada empat macam. Olahraga pendidikan, yang pertama, anak-anak. Olahraga pendidikan, ya. Kemudian yang kedua, olahraga prestasi. Yang kedua, olahraga prestasi. Yang ketiga, olahraga rekreasi, ya. Yang keempat, olahraga rehabilitasi, atau olahraga penyembuhan. Yang pertama tadi, olahraga apa, anak-anak? Olahraga pendidikan, ya. Yang kedua, olahraga prestasi. Prestasi. Yang ketiga, olahraga? Rekreasi. Rekreasi. Yang keempat, olahraga? Yang habis sakit biasanya diberikan araan dari dokter. Olahraga apa itu? Rehabilitasi, atau penyembuhan. Oke, anak-anak. Kalau olahraga pendidikan, itu biasanya, kalau di sekolah, disebut dengan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Tujuannya apa, anak-anak? Siapa yang tahu tujuan olahraga yang dilakukan di sekolah? Tujuannya apa? Silahkan. Pendapat kalian tidak ada yang salah. Boleh berpendapat, anak-anak. Untuk melatih kalian mempunyai pendapat. Ayo silahkan. Halo? Untuk apa saja manfaatnya? Untuk membiasakan, yang pertama, untuk membiasakan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat. Olahraga ini hanya salah satu contohnya. Perilaku hidup sehat itu olahraga. Kemudian, makan yang teratur dan berkisi. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Itu untuk tujuan olahraga. Di sekolah salah satunya adalah untuk membiasakan perilaku hidup sehat. Kemudian belajar, melatih, bersosial. Bertemu dengan teman. Berkomunikasi dengan teman. Itu merupakan contoh latihan berkomunikasi dengan teman. Begitu pula di dalam kegiatan olahraga, Itu biasanya yang utama adalah juga membentuk kebugaran jasmani kalian. Kebugaran jasmani kalian. Selain kalian bugar, pembiasaan hidup sehat. Juga di sana melatih sportivitas. Melatih sportivitas. Apa sih melatih sportivitas di sana? Anak-anak pernah lihat di lapangan basket pada saat kalian berolahraga. Kadang kelompok satu, setelah dibagi dua, ada kelompok satu, kelompok dua. Kemudian bertanding. Anak-anak pernah menyaksikan teman-teman di antara kalian pada saat mungkin kelas meeting. Merasa ada nilai di sana belajar untuk sportivitas. Boleh kasih contoh. Nilai sportivitas seperti apa di sana? Dalam berolahraga atau dalam bertanding. Nilai sportivitas apa, anak-anak? Menerima, menang, dan kalah, Pak. Dapat menerima kekalahan saat bertanding. Itu salah satu contoh. Kemudian mengucapkan selamat kepada lawan yang menang. Ada enggak anak-anak pada saat bertanding, setelah bertanding marah-marah? Ada enggak? Ada enggak? Anak-anak pernah menyaksikan enggak? Pernah. Pernah, tapi tidak perlu disebutkan namanya. Ada. Karena apa? Karena belum bisa menerapkan nilai sportivitas yang baik. Maka di sekolah ataupun di rumah, terutama di sekolah, ini bagaimana kalian diberi kesempatan untuk belajar menerapkan nilai-nilai sportivitas. Kalau misalnya pada saat bertanding, tidak sengaja ada teman yang kena siku kamu. Siku tahu kan anak-anak? Kena siku. Kena siku. Atau menjatuhkan teman. Sebaiknya anak-anak bagaimana? Kalau kalian tidak sengaja menjatuhkan. Sebaiknya bagaimana? Meminta maaf. Iya. Meminta maaf dan membantu menolong supaya bisa segera bangun. Kalau misalnya teman kalian sampai terjatuh. Itu contohnya. Kemudian di sekolah, di sekolah juga ada namanya lomba. Lomba yang mewakili sekolah. Anak-anak yang berprestasi dalam pembelajaran olahraga, biasanya diberi kesempatan untuk mewakili sekolah bertanding melawan, berkompetisi melawan sekolah lain. Baik di tingkat kecamatan, di tingkat wilayah, atau bahkan di tingkat kota. Nah, di sisi lain, selain yang tadi tujuan pembelajaran pendidikan di sekolah, itu seperti yang Bapak sudah sebutkan, seperti anak-anak yang sudah sebutkan, juga mencari bibit, membentuk anak-anak berprestasi dalam bidang olahraga juga. Kalau di sekolah namanya apa? O2SN. Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional. O2SN. Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional. Nah, untuk angkatan kalian sebenarnya ini bagus-bagus sekali. Hanya karena kondisi pandemi, kita tidak bisa melaksanakan seperti biasanya. Mudah-mudahan kondisi seperti ini segera berakhir, sehingga anak-anak bisa nanti kembali beraktifitas seperti dulu. Agar apa yang kalian miliki, prestasi kalian miliki, nanti bisa ditampilkan pada saat sudah normal, bisa berkompetisi dengan sekolah lain, dengan anak-anak lain. Oke. Untuk pendidikan just money, PJUK yang dilakukan di sekolah, seperti tadi yang anak-anak sudah sebutkan, sebagian di antaranya. Kemudian, kalau yang dimaksudkan olahraga prestasi seperti apa, anak-anak? Ayo, boleh tunjuk jari. Olahraga prestasi. Olahraga prestasi seperti apa? Halo? Ayo, silahkan. Boleh pendapat, tidak ada yang salah, ayo. Olahraga prestasi. Yang memenangkan juara, Pak. Olahraga prestasi bertujuan untuk mencapai prestasi maksimal dengan memenangkan pertandingan. Prestasinya semakin bagus, sehingga pada saat bertanding bisa memenangkan pertandingan. Itu namanya olahraga. Apa tadi, anak-anak? Olahraga apa? Prestasi. Olahraga prestasi. Tujuannya seperti itu. Misalnya kalau di sekolah, kalian ada diberi kesempatan untuk pilihan ekstra. Ekstra apa? Olahraga. Di sana ada tekondro, ada basket, ada futsal, dan lain-lain. Nah, itu tujuannya adalah menyiapkan anak-anak, karena itu sudah merupakan pilihan, menyiapkan kalian untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Sesuai pilihan kalian. Sesuai pilihan anak-anak. Jadi, kalau kalian sudah memilih, pilihan ekstra, seperti yang tahun sebelumnya, pada saat kondisi normal, itu ditekuni dengan baik. Begitu pula pada saat di rumah, supaya potensi yang ada pada diri anak-anak itu tetap berkembang, silahkan prestasinya yang kalian miliki, potensi yang anak-anak miliki, entah itu di bidang olahraga, entah itu di bidang seni, entah itu di bidang akademik, tetap selalu dilatih, selalu dikembangkan, supaya anak-anak menjadi lebih hebat lagi. Agar nanti setelah anak-anak masuk ke sekolah, ada kesempatan untuk berlomba, kalian yang potensi, mudah-mudahan bisa mengikuti perlombaan, mewakili sekolah. Contoh olahraga prestasi, misalnya ada anak-anak tertentu yang mengikuti klub atau pilihan ekstra seperti yang tadi Bapak sampaikan. Itu merupakan contoh arah daripada olahraga prestasi. Kemudian yang ketiga, yang tadi Bapak sudah sebutkan di awal, ada empat olahraga tujuannya. Yang kedua, sudah. Yang pertama, olahraga pendidikan yang dilakukan di sekolah. Yang kedua, olahraga prestasi. Yang ketiga, olahraga apa tadi anak-anak? Yang ketiga? Kreasi. Olahraga rekreasi. Apa sih itu? Olahraga kok rekreasi? Ayo. Olahraga rekreasi apa itu? Untuk menghibur diri. Mana tadi? Misal ya? Ya. Oke. Untuk menghibur diri, menghilangkan rasa stres, menghilangkan rasa jenuh. Seperti tadi yang anak-anak sudah sebutkan di awal, salah satu contohnya, misalnya anak-anak pada saat di rumah, melakukan olahraga dengan bersepeda. Melakukan olahraga dengan jogging. Melakukan olahraga dengan jalan santai. Bersama keluarga mungkin. Nah, pada saat anak-anak melakukan olahraga rekreasi dengan naik sepeda, itu pasti kalian merasa sesuatu yang membahagiakan bagi kalian. Refreshing. Di sana pasti kalian teriak, bisa. Panggil teman, bisa. Ya kan? Yang penting, pada saat melakukan olahraga bersepeda di komplek, kalian jangan ngebut-ngebut. Nanti kalau kalian kurang kontrol, ada anak kecil lewat, membahayakan orang lain. Nah, silahkan anak-anak kontrol diri. Bersepeda bisa masuk olahraga prestasi tidak anak? Apa hanya olahraga rekreasi bersepeda? Oke, silahkan yang berani menjawab. Bisa Pak. Bisa. Betul, bisa. Kenapa? Karena di olahraga tingkat nasional maupun internasional, game, olimpiada, kan ada lomba balap sepeda. Ya kan? Nah, jadi bersepeda itu bisa digunakan untuk olahraga rekreasi, bisa digunakan untuk olahraga prestasi juga. Tapi biasanya untuk olahraga prestasi ini, pada umumnya anak-anak atau atlet-atlet mengikuti klub. Jadi ada pembinaan khusus supaya semakin berkembang prestasinya. Oke, yang terakhir anak-anak, olahraga? Apa tadi yang terakhir anak-anak? Olahraga? Rehabilitasi atau olahraga penyembuhan. Biasanya ini dapat rekomendasi dari siapa? Dari dokter. Biasanya habis setelah sakit, terus biasanya dokter menyarankan untuk yang bersangkutan melakukan olahraga. Olahraga yang diberikan oleh dokter biasanya menyesuaikan dengan kondisi apa? Kondisi yang bersangkutan. Misalnya habis tipis suruh olahraga berat, yaitu membahayakan. Olahraga yang umumnya diberi kesempatan oleh dokter, misalnya orang yang menerita jantung biasanya diberi kesempatan diarahkan oleh dokter untuk berolahraga. Olahraganya juga menyesuaikan. Misalnya jogging, tetapi dengan ukuran, takaran yang pas. Kemudian jalan, kemudian olahraga lain yang sesuai. Tidak memberatkan bagi yang bersangkutan. Dan juga untuk orang-orang atau penerita asma, itu biasanya juga ada yang disarankan dengan olahraga apa, anak-anak? Olahraga berenang. Olahraga berenang. Tapi biasanya usia yang dampaknya bagus itu di bawah usia 12 tahun. Itu masih bagus dampaknya kalau yang menerita asma, kemudian di terapi dengan renang. Itu akan bagus untuk pemulihan atau penyembuhan, proses penyembuhan. Paling tidak, tidak menjadi asmanya semakin berkembang, menjadi kurang baik. Oke anak-anak, untuk hari ini Bapak tidak memberikan banyak materi, dan tidak memberikan tugas yang harus dikumpulkan. Kecuali yang tadi Bapak sudah sampaikan di awal. Ada beberapa anak yang belum menyelesaikan tugas permainan basket, silahkan Bapak tunggu sampai hari Jumat, supaya segera melengkapi. Untuk olahraga di rumah menjaga kebugaran, tidak perlu dibuat video. Kalian gunakan untuk menjaga kebugaran jasmani kalian, kebugaran anak-anak sendiri. Nanti minggu depan Bapak berikan video pembelajaran untuk olahraga praktek, dan rangkuman materi. Mungkin ada yang mau bertanya anak-anak, yang Bapak sampaikan tadi. Kesia, ada yang mau ditanyakan, sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Yang lain? Michelle? Sudah jelas, Pak. Oke. Karin? Karin? Ada yang mau ditanyakan, nak? Tidak, Pak. Oke. Gabi? Jonas? Pak. Kalau sudah jelas, hari ini karena kalian, anak-anak baru saja menyelesaikan PTS, hari ini Bapak tidak berikan tugas untuk membuat video seperti biasanya, setelah Bapak berikan pembelajaran. Yang penting, anak-anak silakan berolahraga di rumah masing-masing. Kemudian bagi yang belum mengumpulkan tugas permainan basket, tolong segera dikumpulkan, diserahkan, dikirimkan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan sama Mr. Damas. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Oke. Dadah anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama senang. Terima kasih Mr. Damas. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak Pri. Kembali Pak Tadi. Salam sehat untuk semuanya. Maturun. Salam sehat Pak Pri. Good morning students. Good morning Mr. Damas. Can't hear you. Good morning. Good morning. Good morning. Ben and everybody who has joined today's virtual meeting. How are you? How have you been? How's life? That's good. That's bad. How's it so far? It's fine. Fine. Just fine. Is there anything that we want to share with your friends and your teacher about your life, your story, experience? Well, a couple weeks ago, a cat showed up to our house. It had a collar on it. I managed to pet it. What? I saw that there was a phone number on its collar and I couldn't write it down because they didn't want me to hold its neck. So, there is a number on its collar. And my mom just yesterday contacted the number on the collar. And it turns out and the owner had already lost like their cats two times already and nobody has returned it. So, this is the first time their cat has been returned. So, they wanted to immediately pick up their cat. So, they came here and I got the cat, put it in a box. It was kind of raid because I was picking it up and it was like, what are you doing? Why are you picking me up? So, yeah, by the end, he got back home. Okay, so you found a cat. So, that's kind of you. So, you have returned it to the owner. Right. Yeah, okay. So, I think that's a good idea. If we, sometimes in case, yeah, we have pets and then if you're afraid to lose it, yeah, we can write the number on its collar. Well, it will work. They actually lost like two different cats. It wasn't the same cat. All the same cats. Yeah, like two different cats. Like one cat went lost. Nobody returned it. They got another cat and then that went lost. Nobody returned it. So, this is the first time somebody's ever returned their cat. Oh, finally. All right. So, well, you're good. Yeah, you have returned it. But for some people, they just skip the cat for themselves, returning it to the owner. You're good. Yeah. I mean, it's like the story in another country. Yeah. We can't really, like, take care of it as good as they probably did. Yeah, that's fine. Okay. So, thank you, Cora, for your nice story. Yeah. The number on its collar. That's good. Okay. So, all right. Thank you very much, guys. Yeah. You just finished midterm test. Yeah. And I have checked the results of your test. Well, the results. Some of you got good scorers. Although, there are still some students who got below 75, unfortunately. But that's fine. And anyway, yeah. About the school. The government plans to open the school in July. Have you known it? No. No? I think it's still a plan. But we don't really know whether it will be opened in July or not. Still don't know. We are still waiting for the policy or the information, further information from the government. Hopefully, yeah, we can go back to school normally in July. I'm sure everybody can't wait to have a real best interaction with friends, right? You miss your friends, right? Do you? Yeah. Karin. Karin, can I tell you something? Yeah. The cat, we already returned it. We already gave the cat back. Oh, so you were with Karin? Oh, a couple days ago, Karin went to our house while the cat was still here. And we pet the cat. Yeah, I remember that. Oh, so. Okay. What kind of cat, actually? I think it was either a Persian or an Angora. Persian or Angora. Okay. I also love cats. But since I live in a boarding house, so it will be hard for me to take care of a cat because in a certain period, I will have to go back to my hometown and there will be nobody who will take care of my pet. That's why I decided to live alone, yeah, not taking care of any pets. He was really affectionate. He had, like, gray fur and, like, little bit white spots and he had these orange eyes. And his name is Thor. Name? His name is, turns out to be Thor. I read it on the collar. Dora. Oh, okay. All right, guys. Okay, so thank you for your nice story. Okay. For today, we are, as we have finished discussing the units, we have finished with the materials, previous materials. Today, we are going to discuss a little bit about a new topic about past, no, simple past tense. Okay, I'll just begin, yeah. I'm going to share with you. Is my voice clear? Hello? Hopefully. Can you see the screen, guys? Yeah. Yes, mister. Yeah, please clear. Oh, there's disturbing sound here. Sorry. Okay, today, we're going to talk about 2B. We have is, M, and R. But for the past tense, we use was and were. Like I was, she was, or it was. We were, you were, they were. Now, how to use was and were? Click here. We have the, for the B form, we have is, M, and R. Yeah, they are present. They are the present form. For the past form, so we use was. Is or am becomes was and then R becomes were. Yeah. And for example, the first sentence. Who's our president now? Who is our president? Mr. Mrs. Our president, yeah. Mr. Jokowi is now a president. Now. Yeah. He's now a president. But in the past, Mr. Jokowi was a businessman. Because it talks about past. So we don't use is. Instead, we use was. Okay. We change the form. Is becomes was. Second example. Number two. Workers are ground ups. Oh, geez. Workers are ground ups. Now. Yeah. But in the past, the workers were children. Okay. In the past. So, we don't use are. But instead, we use were. Because it talks about the past. Okay. I have picture here. First picture. For the present form. Yeah. It's now. Yeah. This boy. He is tall. Yeah. Now. Now he's tall. Present time. But in the past, he was short. The past. He was short. Yeah. Now for a negative form, we just add not after was. Okay. So, wasn't. It becomes. Sorry. Was plus not. It becomes wasn't. Was not. Okay. Let's move to the second example. Picture number two. Here we have a picture of a grandpa, an old man. And then he says, I am a retiree. A retiree is like a person who no longer works. Because his husband has been old. Yeah. And then. But he still receives money from his company or institution. Yeah. It's called a retiree. I am a retiree now. Yeah. Present time. Present time. But in the past, I was a police officer. Yeah. So, we use was instead of am. Because it talks about the past. I was. The old man is now a retiree. But in the past, he was a police officer. Yeah. This is a negative sentence. Was plus not. It becomes wasn't. Picture number three. Number three. A grandma. No grandma. She is not beautiful anymore now. Yeah. The present time. But in the past, she was beautiful. Yeah. Probably because she was young. Yeah. That's why she was beautiful at the time. Yeah. In the past. So, we use was. She's not beautiful anymore. But in the past, she was beautiful. Yeah. I have many men like her in the past. Okay. I have a note here. So, when do we use was and were? Yeah. We use was and were. When talking about events or things that happened in the past. Especially, you need to pay attention to the formula. Subject plus was or were. Was or were are always followed by adverb of time, place, or adjectives, or nouns. Yeah. Okay. This is the example. Yeah. She was at home. The phrase at home is adverb of place. Keterangan tempat. They were diligent students. Diligent students are the nouns. Okay. Remember, was and were are always followed by adverb of time, place, adjectives, and nouns. And if the subjects are they, you, and we, we have to use were. If the subjects are he, she, or it, or I, we have to use was. So, for students, do you understand the concept concept of how to use was and were? So, you have to understand the basic concept words when we have to use was and were. Any questions? Michelle, Ben, Karin, Jonas. Any questions? If you have no questions, it means that you have understood. To check your understanding, let's see. The exercise here. Complete the sentences with was or were. Yeah. Remember, they, you, we. Yeah. You have to use were. For the subjects like he, she, it, or I, you have to use was. Let's see. Number one. Number one. Who wants to answer number one? Part A. Michelle, yeah. Michelle. Can you read the sentence? She was with her grandma last night. She was. Why? Why did you use was? Because we use was when the sentence is she, he, it, or I. Oh, yeah. Correct. Yeah. The subjects are he, she, it, or I are the singular subjects. You have to use was. Thank you. That's correct. Next. Number two. If you don't want to volunteer yourself, I'll just choose you randomly. Maybe Jonas. 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 They were at the playground. They were. Why? Why do you choose the, why do you do? Because if she, he, I, it, the, the thing that she said before, they is not there. So it must be where. Okay, because the subject is they, yeah. They were. Number three. Ligan. I was so happy after I got a present. I was so happy after I got a present. Of course, you must be happy, yeah, after you got a present. Number four. Girl. Queen. Number 13. Queen. Not there. Jennifer. Hello. Anybody? Me. Please. Cora. Cora, yeah, okay. She was at the post office yesterday. She was. Yeah, correct. She was. Number five. A boy. Boy from this class. Oh, it's the boy here. Putra. Can you guys open your camera? Kira, Elira, Jennifer, Putra. Putra, number five. What's the answer? He was. He was. A nocti student. Not a nocti, yeah. It's naughty. Naughty, naughty, naughty. What is naughty? Does anybody know what naughty means? Beard. Naughty. In Indonesian, we call it nakal. Who is the naughty student here? Anyone? No one, yeah? Nobody is naughty. Thank you, everyone. Okay, part B. In this part, you have to answer the questions with the yes or no responses. It is indicated by the check and cross sign here. Want to try? Can I try? Who is it? Cora. Oh, Cora again. Okay, yes. Number one. Were you at the airport yesterday? Yes. Yes. I was. I was. Correct. I was. Not yes, I were, yeah? Because the question is about were you? It's asking about you yourself. So we have to say, yes, I was. All right. Number two. Number two. What is number two, Kera? Kera, Kera, Kera. Eleora, Gabby. Karin. Oh, Ligan. Oh, we have done. Joas. Joas. Joas, could you do number two? Yes. Yes. Read the sentence. Read the question. Was she at the post office last month? Yes or no? Yes. Yes. She was. She was. Yes, correct. Good job. Gabby, number three. Gabby. Gabby. Where they at the shoe shop last night? No. No. They were. No, they were or they weren't. They weren't. Because it's negative. Yeah, we have no here. So we have to add not after the word were. So were not or weren't. Thank you. Gabby, thank you. Joa-yoo. You're yawning. Please close your mouth. Joa-yoo. 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 Can you hear me? Mr. Karim wants to answer. Oh, yeah. Number five, Karim. Toyo. Yes. Yeah. Can you try number four? Yes. Yeah. Good. Read the question first. Was she at the circus show last year? Yes. He was. Yeah. Yes, he was correct. Irene, number five. Me? Yep. Were you at the church yesterday? No, I wasn't. No, I wasn't. Yeah, correct. What is church? Bridget. Yeah, it's a place for Christians or Catholics to pray. The Muslims, yeah, our brothers, the Muslim brothers, they pray in the... Where do they pray? I know where it is, but I forgot what it's called. You forgot. Where do the Muslims pray? Yeah, we, Catholics or Christians, we pray in the church, but our brothers, the Muslim brothers, we pray in the mosque. M-O-S-Q-U-E. Yeah, mosque. Last one. Here, let's just do it together. So, here we have, we're going to make a sentence based on the picture. It's like this example. Yeah, this is a picture of a train station. So, the sentence is, I was at the train station. It's a positive sentence because there is a check or a tick sign here. Number one, what's the sentence? Number one, where is that place? It's a amusement park. Amusement park, that's right. So, what, how's the sentence? I. We have to use was or were. I. I was at the amusement park. Or we can say theme park. Oh, come on, it's too long. Or we can say a theme park. Theme park. Number two, what is the sentence? What is the sentence? Where is that picture? At the ring. At the skating ring, yeah, right. She? She wasn't at the skating ring. Because we have, we can see a cross sign here. She wasn't at the skating ring. Number three, last one. They, what is that place? They was or were? Were. They were at the, oh, sorry. They weren't at the. Playground. Playground. Oopsie. Yeah, done. Okay, guys, so I have finished explaining about was and were. Any questions? Are there any questions, guys? Have you understood? Do you understand? What I have taught you? Do you understand? Yeah. Thumbs up. I understand. Put your thumbs up. If you understand. Good. Yeah. So, if there are no questions, I guess that's all for today. Later, after this virtual meeting, you can check your legal classroom. There are two learning videos that you can watch anytime. You can watch today, tomorrow, or the day after. Okay, so, thank you very much for today. For the last time, please open your camera so your teachers can see your handsome and pretty faces. Okay, so that's all. Let's close our meeting with a prayer. One, two, later, prayer. Ultra. One, two, do the prayer. Michelle. Michelle, number 26. Nobody. Okay, then, let's pray together. I will lead the prayer. Let's close our eyes. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Good morning, dear Lord. In heaven, we're grateful for today because we have finished our lessons, English lesson and video lesson today. And after this virtual meeting, we are going to continue our activities. Please bless us and guide us and help us during the difficulties that we will find during learning. And we are grateful to you that you have guided us and helped us during this learning. Hopefully, we can learn better in the future. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace. Lord, is with thee. Blessed are you now among women. And blessed is the fruit of thy home, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, that's all for today, guys. Thank you very much. Say goodbye, everyone. See you next time, yeah? Bye. Bye-bye. Bye. Bye. And, Pak Pri. Yeah. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak Pri. Terima kasih.